Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Almarhum Emeril Han Mumtaz atau Eril Putra daripada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Jenazahnya akhirnya ditemukan Terdampar di bendungan Engel Health Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya ditemukan setelah dinyatakan hilang di sungai Are Bern Swiss Laman resmi Koalition Brand yang diakses oleh media online Kamis 9 Juni 2022 malam mengafirmasi penemuan tersebut Yang ini kemudian kalau kita lihat para pemirsa ditemukan di bendungan Dan Ridwan Kamil sudah kembali terbang ke Swiss Untuk merespon adanya tentang hal itu Ini tentu sangat menjawab pertanyaan Dari banyak orang yang kemudian mengatakan kemana jenazahnya Tapi ini sudah ditemukan setelah dua minggu hilang para pemirsa Kita masih melihat ada berita terbaru tentang kejadian ini Para pemirsa Ini kita lihat dari media online Polisi Bern mengatakan telah menemukan jenazah seorang warga negara Indonesia di aliran sungai Are Jenazah itu diketahui merupakan Emeril Khan Mumtaz atau panggilan beliau almarhum adalah Heril Yang hilang sejak 26 Mei 2022 Pada Rabu pagi Ini kronologinya para pemirsa ya Seorang pria tak bernyawa diselamatkan dari Are di bendungan Angel House di Bern Almarhum merupakan warga negara Indonesia yang mengalami kecelakaan di kawasan Are pada 26 Mei 2022 Demikian keterangan dari polisi Bern Kamis 9 Juni 2022 Are merupakan anak sulung Gubernur Jawa Barat dari Tuan Kamil Jenazah Are ditemukan sekitar pukul 6.50 atau jam 7 pagi ya Waktu setempat pada hari Rabu 8 Juni Polisi wilayah Bern dilaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa tergeletak di air di bendungan Angel House di Bern Spesialis dari polisi maritim dari polisi Bern dapat menemukan jenazah di cekungan, limpahan, bendung, dan kemudian menyelamatkannya Hanya bisa dipastikan bahwa pria itu sudah meninggal Kita ketahui bahwa Eril hilang sejak Kamis 26 Mei Usai berenang di sungai R, Bern, Swiss Proses pencarian terus dilakukan sejak saat itu Pencarian dilakukan dengan jalur darat dan perahu serta menggunakan drone Ini para Mirsa sudah ditemukan, kita doakan sekali lagi Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya Terima amal ibadahnya Dan keluarga yang tinggalkan diberi kesabaran Ketabahan yang luar biasa Amin, amin, ya Rabbul Alamin Terima kasih para Mirsa Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih